Rabu 26 Oktober 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang kasus Obstruction of Justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan agenda sidang tanggapan eksepsi atau nota keberatan kuasa hukum terdakwa Baikuni Wibowo. Kuasa hukum Baikuni Wibowo menjelaskan beberapa dokumen yang menunjukkan Baikuni Wibowo masih menjadi anggota Polri. Dokumentasi yang disebutkan antara lain, Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 73 Garis Miring Polri Garis Miring 2006 tertanggal 7 Desember 2006 tentang pengangkatan jabatan sebagai perwira polisi dengan pangkat IPDA kepada Baikuni Wibowo. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum Baikuni menilai seharusnya kliennya diadili terlebih dahulu di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN apabila terjadi penyalahgunaan wawonang sebagai pejabat pemerintah sebelum diproses pidana. Itu adalah permohonan untuk pemeriksaan apakah memang perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan. Jadi itu adalah dalam rangka sebenarnya kami ingin menguji hasil dari pemeriksaan KKIP yang disebut dalam Undang-Undang Pemerintahan sebagai paratur pengawas internal pemerintah. Sehingga atas dasar itu kami ingin menguji apakah memang keputusan APIP itu yang dalam hal ini oleh KKIP itu sudah sesuai atau tidak. Apakah memang perbuatan yang dilakukan oleh Baikuni itu memang telah sesuai dengan administrasi pemerintahan. Dan kami berargumentasi bahwa berbagai tindakan yang dilakukan oleh Baikuni itu sudah sesuai dengan perintah atasan sebagai aparatur pelaksana di mana SAMBO adalah sebagai aparatur penyelenggara di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Jadi itu yang kami ajukan sebagai bagian di dalam eksepsi kami dan itu permohonannya masih diperiksa hingga saat ini di PTWN Jakarta. Oh berarti lebih ke arah bahwa itu perintah atasan dan bawahan ya bukan terkait PTDH yang sempat diputuskan oleh KKIP? Ya, kami ingin menguji sebenarnya tentang perbuatan-perbuatan tadi itu memang sudah sesuai secara administrasi pemerintahan. Dan perlu diketahui bahwa berbagai tindakan yang dilakukan oleh Baikuni ini juga adalah masih dalam level yang namanya tahapan administrasi. Jadi rezimnya masih rezim administrasi ketika itu adalah diperiksa oleh Propam itu adalah rezimnya administrasi bukan rezim pidum. Nah disitu yang kami ingin menegaskan kembali dalam eksepsi ini dan itu kami melihat ada salah pandang atau salah dalam penerapan hukum. Jadi apa yang kami lakukan eksepsi pada hari ini bukan hanya untuk Baikuni tapi ini adalah untuk semua aparatur pemerintah pelaksana yang mungkin akan terkena kriminalisasi sebagaimana dalam eksepsi yang kami sebutkan kami mengutip pendapat daripada DPR ketika undang-undang ini disahkan. Jadi ini bukan hanya untuk Baikuni tapi untuk semua ASN. Mungkin anggota Polri, ASN, dan Jaksa. Dan semuanya itu yang melakukan sebagai aparatur pelaksana. Dia tidak bisa dikenakan suatu kesalahan karena dia melaksanakan perintah oleh aparatur pemerintah penyelenggara. Jadi ini bukan unjuk Baikuni tapi untuk yang lain. Jadi untuk semuanya juga. Jadi ini kita bisa belajar dari kasus ini sebenarnya bahwa jangan ada lagi yang dibawah, bawahan lalu dikorbankan oleh atasan hanya untuk citra. Untuk semua kasus. Ini kita coba kasih tahu bagaimana seharusnya cara hukum memandang bagaimana cara hukum dan prosedur dalam melakukan pemeriksaan. Dan di dalam eksepsi ini adalah cara kami untuk mempertahankan prosedur hukumnya. Kalau prosedur hukum itu sudah buruk maka akan menghasilkan suatu penegakan hukum yang buruk. Jadi jangan sampai ini terjadi. Karena kalau buah beracun dari pohon yang beracun. Nah ini yang mau kita, dan ini hak-hak daripada Baikuni untuk menyampaikan dan tadi juga saudara bisa dengar bagaimana fakta-fakta imajiner yang diajukan oleh dalam surat dakwaan. Ada suatu bukti diajukan, saat begitu lengkap, di dalam daftar tidak ada. Daftar cita tidak ada. Bagaimana bisa bikin surat dakwaan dari fakta yang imajiner. Dan ini bagian dari hak daripada klien kami untuk mempertahankan. Orang itu dibawa ke persidangan oleh satu surat dakwaan atau tuntutan yang itu semua melalui proses yang sah, melalui semua proses yang benar. Jangan orang dibawa karena suatu asumsi. Jangan orang dipidana karena suatu persepsi. Ini bahaya buat semua. Tidak cuma klien kami Baikuni. Tapi buat yang lain sebagai aparatur pemerintah pelaksana di masa yang akan datang. Selanjutnya apa yang akan dilaksananya? Kami nunggu tanggapan. Karena saudara bisa lihat dan kami minggu lalu juga kami sampaikan kepada majelis kami butuh waktu panjang. Karena memang kami perlu membaca dengan seksama dakwaan ini. Jadi sudah untuk membaca keputusan tua? Keputusan tua, belum. Minggu depan dia tanggapan. Dan dari tanggapan itulah kami punya hak juga untuk mengajukan tanggapan atas tanggapan. Baru setelah itu pusat selanjutnya. Sebelumnya, terdakwa Baikuni Wibowo didakwa merusak CCTV sehingga menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Dari Jakarta, Bilsohoka, Polri TV Terima kasih. Terima kasih telah menonton!